Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini aku lagi buat choco chips cookies Ini rasanya enak banget Renyah, nyoklat dan super gampang buatnya Insyaallah sih anti gagal Hasil per satu resepnya juga banyak Bisa untuk sajian lebaran nanti Disini aku dapetnya 4 toples ukuran 500 gram Ayo kita buat sama-sama Pertama siapin wadah Masukkan margarin sebanyak 250 gram Kalau mau dimix dengan butter juga boleh ya teman-teman Lalu tambahkan gula halus 140 gram Untuk gula halusnya udah diayak sebelumnya Tambahkan juga gula palem Atau gula aren bubuk sebanyak 130 gram Nah ketiga bahan ini kita mixer Kecepatan rendah aja sampai tercampur rata Kurang lebih 1-2 menit Nah setelah tercampur rata Matikan sebentar mixernya Lalu pecahkan 2 butir telur Kita masukkan ke dalam adonan Lalu tambahkan juga vanilla essence Sekitar 1,4 sendok teh Nah ini kita mixer kembali ya Kecepatan rendah aja Sampai tercampur rata Dan ini untuk pinggiran wadahnya kita rapikan dulu Karena banyak adonan yang menempel Biar tercampur rata aja Dan ini kita mixer kembali Oke cukup Untuk mixernya boleh disisihkan ya teman-teman Selanjutnya kita tambahkan bahan kering Disini ada tepung terigu Aku pakai protein rendah sebanyak 400 gram Untuk tepungnya Ini udah diayak sebelumnya ya Tambahkan juga susu bubuk Kemudian baking powder Dan ini lanjut kita aduk Pakai spatula aja Biar gampang Karena adonannya akan berat teman-teman Nah seperti ini Kita aduk hingga rata ya Untuk semua bahan kering Ini udah aku ayak sebelumnya teman-teman Dan ini tahapan terakhir Semua tepung terigunya udah masuk Lanjut diaduk rata Nah kalau udah tercampur rata Hasil adonannya seperti ini Jadi lumayan berat Lanjut kita tambahkan choco chips Sekitar 250 sampai 300 gram Atau boleh secukupnya aja Kalau lebih banyak itu lebih enak ya teman-teman Nah ini kita aduk kembali hingga rata Ini buatnya super gampang banget Kalau adonan di awal itu Kalau misal belum ada mixer Diaduk aja pakai hand whisk juga boleh ya teman-teman Nah disini aku pakai plastik segitiga Kita rapihkan dulu Kemudian kita masukkan adonannya Dan ini siap untuk kita bentuk Nah tinggal kita gunting aja di ujungnya Sedang aja ya Jangan terlalu kecil banget Dan juga jangan terlalu besar Kita semprotkan seperti ini Dikasih jarak ya Karena nanti ketika dipanggang Ini hasilnya akan sedikit mengembang Begitu seterusnya teman-teman Lakukan hingga selesai Disini aku panggangnya menggunakan oven listrik Dan juga oven tangkring ya Untuk loyang ovennya boleh dioles sedikit dengan margarin Biar gampang melepaskan cookiesnya Nah kalau udah selesai dituang seperti ini Lanjut dipanggang Sebelumnya udah aku panaskan oven listrik Sekitar 10 menit Kita letakkan di rak tengah aja Kita panggang Di suhu 150 derajat celcius Api atas bawah Kurang lebih 15 sampai 20 menit Atau hingga mateng Dan disini juga aku panggang pakai oven tangkring Ovennya udah aku panaskan sebelumnya ya Sekitar 10 menit juga Lubang atasnya dibuka Dan kita panggang selama 25 menit Apinya kecil aja Jangan terlalu besar apinya Biar nanti hasilnya gak gosong Dan ini untuk yang oven listrik Udah mateng Aku panggangnya sekitar 20 menit Ini hati-hati gosong ya teman-teman Karena warnanya coklat Jadi rawan banget Kita panggangnya gak sampai kering banget Jadi ketika ditekan itu Masih ada tekstur lembeknya Karena nanti kalau udah dingin Ini akan keras Dan untuk yang oven tangkring juga sama Tinggal kita lepaskan aja Dari loyang ovennya seperti ini Bisa pakai spatula Atau pakai scraper Nah hasilnya sebanyak ini teman-teman Gimana buatnya Insya Allah gampang ya Hasil per satu resepnya juga Sangat-sangat banyak Ini renyah Enak banget Aku jamin deh teman-teman Pasti suka Kalau buat Cemilan satu ini Cocok banget Ini untuk sajian lebaran nanti Anak-anak pasti suka teman-teman Rasanya itu renyah Manis Nyoklat Mantep banget Tuh bisa dilihat Seperti ini hasilnya Ini renyah teman-teman Tuh kering banget Dan juga awet ya Langsung aja Kalau udah dingin Kita kemas ke dalam toples Ini kalau mau disusun rapi Boleh Aku biar cepet aja Jadi aku tuang-tuang Seperti ini teman-teman Dan hasilnya sekitar 4 toples Ukuran 500 gram Ini rasanya enak Beneran deh teman-teman Harus cobain di rumah ya Semoga berhasil Semoga suka Dan semoga Nggak gagal Bisa menambah Kreasi isian toples Lebaran tahun ini Selamat mencoba ya teman-teman Insya Allah Kita bertemu lagi Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye